Kabupaten Tabalong meraih 13 kategori lomba dari semua jenis rangkaian lomba jampu rekadar PKK tahun 2018. Prestasi tersebut diantaranya juara 1 para dehas Tera atau Yel-Yel, juara 1 dasa Wisma, juara 2 lomba masak non beras perbahan pangan lokal, juara 2 ifates, juara 2 lomba pemanfaatan halaman asli teratur indah dan nyaman, pemberdayaan serta kesejahteraan keluarga, harapan 1 lomba 10 program pokok PKK, harapan 1 gelar dagang UP2K, harapan 1 tertib administrasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, harapan 1 lomba usaha peningkatan pendapatan keluarga, harapan 2 lomba pola asuh anak dan termaja, harapan 3 lomba cerdas cermat, harapan 3 lomba merias wajar dengan menutup mata, dan yang terakhir harapan 3 lomba joget palot. Dari 13 kategori lomba tersebut, Tabalong terpilih mewakili Provinsi Kalimantan Selatan pada lomba paradehas daerah tingkat nasional pada bulan Oktober mendatang. Jamborekader PKK tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 ini diikuti oleh 260 kader PKK dari 13 kabupaten kota, serta 40 orang dari kader PKK Provinsi Kalimantan Selatan.